Intro Terdapat pandemi COVID-19, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memberikan bantuan tali asih kepada 50-an anak panti asuhan di sejumlah produk pesan trend di Pontiarang. Selain memberikan tali asih, Gejati Kalbar juga memberikan motivasi agar anak-anak semangat dalam data cita-cita. Memberikan semangat dan motivasi terhadap anak-anak yatim piatu memang perlu dilakukan oleh semua orang dalam membangun bangsa ke depan. Hal ini yang diberikan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam mendorong anak-anak dalam menggapai cita-citanya sehingga perlu menumbuhkan semangat belajar. Selain memberikan motivasi, pemberian tali asih juga dilakukan agar dapat membantu sesama. Terlebih, saat ini pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Hari ini kita Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan warga Pontianak Utara ya, dan Yayasan Pendidikan Nur Ilahi dan Pondok Pesantren ya. Pondok Pesantren ada tadi kita lihat beberapa anak ya, anak yang berprestasi terutama Yayasan Pendidikan yang anggotanya atau para santrinya itu piatim piatu dan komdu apa. Alhamdulillah tadi kita laksanakan dan ibu sudah memberikan sedikit rezekinya berbagi uang untuk ditabung anak-anak kalau pas pada saat diperlukan bisa digunakan dan juga memberikan bantuan ya, makanan dan juga sembako untuk hidupan. Saat ini perlu adanya kerjasama seluruh pihak untuk memberikan semangat kepada generasi muda di Kalbar dalam memajukan daerah ke depan. Dari Pontianak, Uniunier Ainews melaporkan. Dari Pontianak, Uniunier Ainews melaporkan.